Intro Anggota Komisi 3 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Dewan Perwakilan Rakyat DPR Arteria Dahlan Diminta tidak perlu khawatir uang miliknya yang berada di bank diperiksa penyidik Jika bukan hasil dari tindak kejahatan Hal ini disampaikan langsung oleh pakar tindak pidana pencucian uang TPPU Yenti Ginarsi dalam rapat dengan pendapat umum RDPU pada beberapa waktu lalu Dalam rapat tersebut Arteria Dahlan mulanya mempertanyakan Apakah tindakan penyidik dan PPATK yang memeriksa rekening seseorang nasabah bank Yang dicurigai karena nilainya mendadak melonjak sesuai dengan aturan hukum Sesuai dengan aturan dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang Pakar TPPU Yenti Ginarsi kemudian mengungkapkan bahwa prosedur tersebut sudah sesuai dengan prinsip penyelidikan Terhadap rekening seseorang nasabah bank yang dicurigai Jadi enggak apa-apa kan kalau memang uang bapak banyak ya ternyata halal Ya sudah enggak masalah kalau haram baru ngeri Ungkap penjelasan Yenti Ginarsi seperti dikutip dari rekaman Kompas TV Lebih lanjut Yenti berpendapat bahwa kunci dari pengungkapan kasus pencucian uang adalah penyidikan yang dilakukan secara senyap atau anti-typing off Dalam konteks penyelidikan, seseorang nasabah bank sama sekali tidak boleh mengetahui jika rekeningnya dicurigai karena nilainya mendadak melonjak Dan kemudian diperiksa oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK Dan kalau nasabahnya itu sampai tahu bahwa itu sudah dilaporkan ke PPATK dan ternyata uangnya itu sah-sah saja Maka sudah ditentukan baik penegak hukum maupun bank itu tidak bisa dituntut pidana dan tidak bisa digugat perdata Tegas ungkapan Yenti Ginarsi Arteria lantas nampak menganggukan kepala saat mendengarkan penjelasan dari Yenti Menurut Yenti prosedur pemeriksaan terhadap sebuah rekening yang nilainya mendadak melonjak sudah lazim dilakukan Kalau tiba-tiba rekeningnya tinggi tapi ternyata itu hasil warisan yang sah ya gak apa-apa dong diperiksa Karena takutnya ada yang tiba-tiba tinggikan memang betul-betul hasil kejahatan Sambung penjelasan Yenti Dirinya menambahkan bahwa hal itu dilakukan karena aparat penegak hukum bertugas dengan falsafah Buat melindungi kepentingan yang terbesar pada masyarakat Akan tetapi Yenti juga mengakui penyelidikan terhadap sebuah rekening yang dicurigai Bisa memicu kekhawatiran jika penyidik yang melakukannya mempunyai niat jahat Diketahui sebelumnya bahwa RDPU alias rapat dengar pendapat yang digelar di Komisi 3 DPR Sebagai tindak lanjut dari rapat dengar pendapat bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menkopol Hukam Mahfud MD Pada beberapa waktu lalu Terjadi perdebatan sengit antara anggota Komisi 3 DPR dengan Mahfud Dalam rapat dengar pendapat tersebut Yang membahas soal dugaan transaksi mencurigakan Senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan Nah setelah mendengar pernyataan tersebut Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan nantikan update-an video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton!